Oke, saya persilahkan Pak untuk langsung mengambil alih kelas. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih pada Bu Gita atas kesempatan yang diberikan. Dan juga sekali lagi saya mungkin pertama-tama saya mohon maaf Bu kepada teman-teman sekalian karena hari ini harus jadi pembelajaran untuk pertemuan kita yang ketiga. Karena mohon maaf sekali minggu kemarin saya dapat tugas mendadak untuk mewakili teman yang tidak bisa hadir dalam suatu kegiatan RAKOR di Surabaya. Jadi saya yang ditugaskan untuk mewakili beliau. Jadi sebenarnya baru kemarin saya pulang. Saya baru sampai hari Sabtu kemarin. Jadi ya mohon maaf sekali lagi teman-teman paksa di hari liburnya kita belajar statistik. Cuman ya, hari ini juga mungkin nggak yang berat-berat ya. Jadi saya nggak terlalu membawakan materi yang berat. Di sini untuk menghemat waktu ya teman-teman ya supaya kita bisa lebih ini. Saya sudah bisa share screen ya Bu Gita ya. Sudah, silakan Pak. Sudah digiakan. Saya coba ya. Nah, ini dia. Jadi hari ini di pertemuan ketiga saya mau coba membawakan materi mengenai penyajian data. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya jelas terdengar? Jelas Pak, aman. Jelas Bu ya. Oke, set. Terima kasih. Baik ini ya teman-teman ya untuk hari pertemuan yang ketiga ini ya. Pertemuan ketiga bersama saya maksudnya. Di hari ini, di minggu pagi ini saya mau coba membawakan materi mengenai penyajian data. Nah, mungkin sebelum lebih jauh kita membahas mengenai apa sih penyajian data itu. Nah, saya mau minta tolong nih pada teman-teman sekalian. Coba tuliskan satu kata yang terlintas di benak teman-teman sekalian saat mendengar kata penyajian data. Nah, supaya lebih interaktif, saya sudah buat link-nya. Silakan nanti teman-teman mengisi di chat-nya ya, link-nya ya. Nah, ini dia link-nya. Silakan tolong mengisi di sana. Jadi, silakan teman-teman isikan. Eh, ada yang resen? Ada apa? Ada yang mau bertanya? Siapa tadi yang resen? Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi, baik teman-teman silakan mengisi di link yang sudah saya berikan ini. Silakan kira-kira bagi teman-teman sekalian yang terlintas di pikiran saat mendengar kata penyajian data itu apa sih? Apa sih penyajian data? Ribut Pak? Atau bingung Pak? Terserah lah. Silakan menurut kalian apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata penyajian data. Oke, saya coba lihat ininya ya. Oke, silakan teman-teman saya share hasilnya ya. Oke. Nah, yang masih belum mengisi, silakan. Masih terus bergerak ya. Masih terus bergerak hasilnya. Tapi, kalau dilihat ini yang paling banyak mengatakan tabel. Jadi, kalau mendengar kata penyajian data itu yang terlintas di benak teman-teman sekalian yang paling banyak itu ada tabel, terus ada diagram. Oh, ada diagram. Kemudian ada angka. Oh, jadi kalau ada mendengar kata penyajian data itu yang terlintas adalah angka. Kemudian ada grafik. Ada grafik. Ini yang cukup banyak ya. Hasil penelitian. Nah, ini yang juga banyak dari teman-teman sekalian yang terlintas di benaknya saat mendengar kata penyajian data adalah hasil penelitian. Lalu ada... Lalu ada... Masih bingung, Pak. Wah, ada yang masih bingung nih, Pak. Berarti sudah pas ya kita pagi hari ini membahas mengenai penyajian data ya. Karena ini ada yang masih bingung ternyata. Gambar atau grafik, persentase angka, kurva. Kemudian ada banyak komponen yang dipakai. Interpretasi penelitian. Kurang lebih seperti itu ya. Ini banyak nih. Banyak. Wah, ada kata banyak. Rapi. Rapi ya. Jadi kalau terlintas mendengar kata penyajian data itu yang terlintas adalah rapi. Wah, ada yang ini nih. Yang pusing, Pak. Jadi kalau ada kata penyajian data yang terlintas itu pusing. Wah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pagi hari ini nanti tidak memusingkan kembak lagi ya. Oke, pemaparan, matematika, sistematik, kurva, mengolah, data, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi kalau dilihat, kalau saya boleh ringkas. Jadi secara umum, teman-teman yang di saat pagi hari ini, kalau mendengar kata penyajian data yang terlintas itu adalah kata tabel, angka, diagram, grafik, hasil penelitian. Dan data, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita akan coba masuk kembali ke ini kita. Kembali. Oke. Jadi balik kita ke sini. Nah, yang pertama kali mungkin yang akan kita bahas di sini adalah mengapa perlu adanya penyajian data. Jadi ini ya teman-teman sekalian ya. Untuk yang pertama mungkin yang akan kita bahas adalah mengapa perlu penyajian data. Nah, nih. Jadi misalnya nih ada, anggaplah si Mawar ya, bukan nama sebenarnya, ini pengen membeli sepatu. Pengen membeli sepatu, jadi ya namanya pengen membeli sepatu kan tentu akan mencari informasi-informasi. Mencari informasi mengenai gimana kondisi kalau mau beli sepatu di toko A itu kualitas yang disediakan dengan kondisi barang yang sekian harganya berapa. Terus kira-kira di toko B harganya berapa. Di toko E, di toko Z, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau coba langsung tanya ya. Kepada Mbak Dewi. Ada Mbak Dewi, Anissa, Putri, kelas B? Ada, Pak. Oke, kira-kira nih Mbak, kalau melihat tampilan yang seperti ini gitu. Kalau Mbak yang menjadi Mbak Mawar ini, kira-kira mau beli sepatu di toko A yang mana? Kalau saya sih mungkin toko M, Pak. Yang di toko? M. M, kenapa di toko M? Karena saya lihat paling murah. Kayaknya yang paling murah di sana ya. Oke. Yakin itu yang paling murah? Yakin sih, Pak. Oh, ya. Oh, ya gitu ya. Ini yang toko N ketutup. Oh, ini toko N ketutup. Oke. Jadi kalau melihat tampilan seperti ini ya Mbak, sama yang seperti ini kira-kira. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang ini, Pak. Lebih enak yang ini ya? Iya. Dibanding yang ini ya? Kenapa yang ini lebih enak? Karena ini diurutin walaupun harganya belum diurut. Walaupun cuma diurut sesuai huruf sih, Pak. Sesuai tokonya gitu ya. Jadi kalau kira-kira dibuat seperti ini? Lebih enak lagi, Pak. Lebih enak yang ini ya? Iya, karena dari harga. Ah, jadi kalau dibuat. Jadi dari yang seperti ini, lebih enak dibuat seperti ini. Dan bahkan lebih enak lagi kalau dibuatnya seperti ini ya. Diurutkan berdasarkan harga terendah sampai harga yang tertinggi gitu ya. Oke. Ya, makasih ya Mbak Dewi ya. Ya, Pak. Terima kasih juga. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi salah satu mengapa dibutuhkan penyajian data, karena dengan adanya menyajikan data itu, kita bisa lebih cepat dalam menerima informasi yang kita butuhkan. Itulah pentingnya dibuat penyajian data. Kalau yang pertama tadi, yang di awal, itu kan informasi yang kita peroleh itu masih tersebar. Tersebar, belum tertata dengan rapi. Nah, pada saat yang ditata di slide yang kedua tadi, sudah diurutkan, tapi masih berdasarkan jenis tokonya. Itu kan sudah mulai lebih enak untuk melihat. Nah, pada saat diurutkan lagi berdasarkan harga dari terendah dan terkecil, itu sangat membantu dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan. Jadi itu ya. Jadi kenapa perlunya penyajian data itu tadi yang pertama, itu mempercepat. Mempercepat kita dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin sudah pernah saya sampaikan di minggu kemarin ya, bahwa dalam proses pengumpulan data dalam suatu penelitian, itu dapat dilakukan baik itu melalui secara survei maupun secara sensus. Nah, pada dasarnya penelitian baik secara sensus maupun secara survei itu menghabiskan banyak sumber daya. Baik itu sumber daya tenaga, baik sumber daya dari waktu, waktu juga akan terhabis banyak habis di sana, maupun dari segi biayanya. Nah, oleh karenanya, kalau kita sudah mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan hasil dari penelitian kita itu tidak kita sajikan, itu kan tentu akan sangat mubazir lah ya, sangat disayangkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, untuk suatu kegiatan sensus saja, itu bisa menghasilkan dana hampir 7 juta. Oke, itu se-Indonesia. Mulai dari segi perencanaan, dari sampai pengumpulan data, maupun sampai hasil diperoleh itu menghasilkan dana sedemikian besar, sehingga akan sangat disayangkan kalau hasil yang diperoleh itu tidak disajikan. Jadi itu yang alasan yang kedua, kenapa perlu adanya penyajian data. Lalu yang ketiga juga, teman-teman, ini mungkin sekedar informasi untuk menambah wawasan kita bahwa dari UNDP itu sudah mengeluarkan semacam aturan mengenai suatu proses bisnis dalam kegiatan statistik yang sebaiknya dilakukan oleh lembaga-lembaga statistik di setiap negara, baik itu di BPS, di Indonesia, di Amerika, di Australia, dan lain sebagainya, itu mengacu kepada proses bisnis ini. Mengapa mengacu kepada proses bisnis ini? Supaya hasil dari kegiatan statistik yang dilakukan itu terstandarisasi dan mempunyai kualitas yang sama. Nah, dari proses bisnis yang sudah disepakati bersama di UNDP, salah satu poin di proses bisnisnya yaitu di urutan ke-7, yaitu di diseminasi, di sana juga sudah diatur bahwa dalam suatu kegiatan statistik itu sebaiknya harus dilakukan diseminasi, harus dilakukan penyebar luasan dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Harus dipublikasi, baik itu dalam bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk poster dan lain sebagainya. Jadi harus dipublisitaskan, harus didiseminasikan. Nah, itu jadi mengapa penyajian data itu penting juga? Karena itu tadi, yang ketiga, yaitu memang itu sudah menjadi semacam proses bisnis yang terstandarisasi yang sudah ditetapkan dari UNDP. Bahkan di Indonesia sendiri, itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi kalau untuk juga teman-teman ketahui, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 ini merupakan suatu dasar hukum yang digunakan oleh para statistisi di Indonesia, yaitu mengatur mengenai proses atau kegiatan statistik yang berlaku di Indonesia. Di mana di pasal 1.4 itu disebutkan bahwa kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebar luasan data. Nah, penyebar luasan data di sini itu salah satunya itu tadi dalam bentuk hal mempublikasikan, menyajikan, mendiseminasikan hasil kegiatan dari proses statistik itu sendiri. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Tentu melalui penyajian data. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya ringkas lagi, mengapa penyajian data itu penting? Yang pertama, karena memang manfaatnya itu membantu kita mempercepat dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, karena memang dalam suatu proses kegiatan statistik itu sudah mengeluarkan begitu banyak sumber daya, baik itu biaya, baik itu waktu, baik itu dari sisi tenaga. Oleh karenanya, angan amat sangat disayangkan kalau hasil dari kegiatan statistik tersebut tidak dipublikasikan. Lalu yang ketiga, memang itu sudah diatur. Sudah diatur dalam proses bisnis yang sudah disepakati oleh dunia, yang harus diterapkan di mana salah satu di proses bisnis yang ketujuh tadi, itu tahapan statistik yang harus dilakukan agar dia bersifat standar adalah melakukan proses diseminasi. Apa itu? Itulah penyajian data. Lalu yang keempat, di negara kita sendiri, di Indonesia, itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997, mengenai statistik, yaitu di mana kegiatan statistik itu adalah proses tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebar ruasan data. Nah, semuanya ini merujuk mengenai tentang yang namanya penyajian data. Jadi itu ya, teman-teman ya. Mengapa perlunya penyajian data? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kita akan coba lanjut. Nah, mengenai cara penyajian data. Secara umum ya, teman-teman ya, penyajian data itu sebenarnya banyak ya. Banyak, banyak cara, banyak cara dalam hal penyajian data. Namun kalau boleh saya ringkas, yang paling sering digunakan, baik itu dalam proses penelitian maupun dari proses juga dalam dunia kerja yang saya rasakan, itu ada dua hal ini. Ada dua hal ini yang sangat sering dilakukan atau digunakan dalam penyajian data. Yaitu dalam bentuk tabel, dan yang kedua dalam bentuk grafik. Nah, kalau untuk tabel sendiri, kira-kira seperti ini bentuk-bentuknya ya. Mungkin juga teman-teman sudah sering lihat bagaimana bentuk dari tabel. Ini salah satu contoh tabel sederhana saya ambil dari publikasinya BPS mengenai persentase penduduk menurut kabupaten kota dan jenis kelamin di tahun 2021 di Provinsi Bengkulu. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, mungkin satu pesan saya, kalau untuk nanti teman-teman dalam mencoba menyajikan data dalam bentuk tabel, hal yang perlu diperhatikan, yaitu usahakan judul tabelnya itu jelas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan sumbernya ada. Jadi sumber itu menunjukkan dari mana data yang kita sajikan dalam bentuk tabel ini diperoleh. Jadi sumber itu juga semacam suatu, kalau saya boleh bilang semacam legalitas, legalitas dari data yang kita hasilkan. Sumbernya dari mana? Misalnya kalau sumbernya dari BPS, cantumkan misalnya sumber BPS. Atau sumbernya dari perusahaan mana? Atau dari hal, oh datanya ini kita peroleh sendiri, berarti berdasarkan dari data primer yang diolah seperti itu. Itu perlu disajikan. Kenapa? Ini pengalaman ya, teman-teman. Pengalaman, kalau saya sering melihat dalam, atau juga sering mereview publikasi-publikasi yang di pemerintah daerah, ataupun dalam beberapa penelitian juga di mahasiswa saya perhatikan, kadang sumber itu tidak ada. Jadi itu sangat-sangat meragukan dari mana keabsahan data tersebut. Kadang-kadang dia bilang data jumlah penduduk berdasarkan agama, bisa seperti itu. Tapi sumbernya dibuat BPS. Padahal BPS mungkin tidak pernah mengeluarkan data tersebut. Sehingga itu membuat sebegini ambil. Oh mohon maaf, tunggu sebentar ya teman-teman. Ada sedikit yang saya mau. Saya, ini dulu ya bu kita ya. Saya off dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Ada sedikit gangguan teknis tadi. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Jadi, balik lagi tadi untuk tabel. Jadi, satu pesan saya, kalau nanti teman-teman menggunakan tabel dalam hal penyajian data, pastikan bahwa judulnya jelas, dan yang kedua sumbernya juga jelas. Dari mana data itu diperoleh, sehingga bisa disajikan dalam bentuk tabel ini. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Masih cukup jelas ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini salah satu bentuk dari tabel. Ini sederhana, lalu... Oh, nggak jalan ya. Nah, ini dia. Salah satu bentuk dari penyajian data dalam bentuk tabel, yang juga sering digunakan adalah, yaitu namanya tabel distribusi frekuensi. Yaitu sebuah tabel yang merangkum nilai dan frekuensi dari suatu data. Nah, biasanya ditampilkan seperti ini. Salah satu contoh yang sering saya... Yang sering digunakan, baik itu di BPS, adalah mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelaminasi. Jadi, seperti ini ya. Kelompok umurnya disajikan dalam bentuk rentang frekuensi. Dari 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan terus seperti itu. Nah, kira-kira nih, saya mau nanya nih. Siapa ya? Saya mau nanya ya. Mbak Izati? Izati Nabilah ada? Ada, Pak. Oke. Kira-kira nih, Mbak. Mbak, udah sering belum melihat tabel-tabel distribusi frekuensi? Ini kan salah satu contohnya seperti ini nih. Pernah lihat bentuk tabel distribusi frekuensi yang lain nggak? Pernah sih waktu SMA pernah disuruh buat gitu. Pernah disuruh buat ya? Oke. Nah, yang saya mau tanya ini, contoh aja nih, seperti yang contohnya saya sampaikan ini ya. Kenapa sih tidak disajikan saja datanya itu ya berdasarkan umur aja? Jadi, misalnya umur 0, 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kenapa harus dibuat distribusi frekuensi seperti ini? Biar, mungkin biar lebih gampang kita melihatnya. Jadi, kalau misalnya 0, 1 gitu, terlalu banyak, Pak. Jadi, dikelompokin juga. Terlalu banyak, terus agar lebih enak dilihat dan dikelompokkan. Itu yang saya tangkap ya, seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau saya tanya yang lainnya. Makasih ya, Mbak ya. Mas Himawan. Mas Himawan Fathur Rahman ya? Iya, Pak. Oke. Gimana, Mas, kalau menurut Mas? Kenapa sih penyajian datanya itu enggak dibuat seperti tadi? Misalnya, ya udah ada 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa harus dibuat semacam distribusi frekuensi seperti ini? Mungkin biar enggak terlalu banyak kali, Pak, data yang dijabarkan. Jadi, biar mencakup semuanya, tapi enggak terlalu banyak juga. Tidak mencakup. Apa? Mencakup semuanya, tapi disajikan tidak terlalu banyak, seperti itu ya? Iya. Oke deh, berarti. Terima kasih ya, Mas, ya. Berarti sama dengan yang disampaikan oleh Mbak yang sebelumnya. Dan memang seperti itu ya, teman-teman. Jadi, dalam suatu proses penyajian data seperti ini, kadangkala data yang terlalu detail disajikan itu malah tidak menarik. Jadi, kadangkala data-data yang terlalu rinci, terlalu detail, kalau itu disajikan, justru itu kurang bermakna dan menjadi kurang menarik. Oleh karenanya, lebih tepat kalau itu disajikan dalam bentuk semacam distribusi frekuensi. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti ini, jumlah penduduk seperti itu. Dia akan lebih enak untuk dilihat, lebih enak untuk disajikan, dan maknanya juga enggak hilang. Maknanya juga enggak hilang. Karena orang juga, kalau dalam hal menganalisis juga, kebanyakan orang juga tidak terlalu penting. Oh, umur satu tahun bagaimana, dua tahun bagaimana. Kadang, yaudah, lihat misalnya umur menganalisis mengenai balita. Oke, kita lihat saja yang umur 0-5 misalnya. Atau 0-9 tahun. Atau dari melihat bagaimana usia-usia yang produktif misalnya. Oh, dia lihat dari 15 tahun ke atas sampai misalnya 65 tahun ke atas. Eh, 65 tahun. Jadi, melihat rentang-rentang yang seperti itu. Karena kalau dilihat secara rinci pun, itu justru tidak akan membantu dalam memperoleh informasi yang dibutuh. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya coba lanjut lagi ya. Nah, ini salah satu bentuk tabel selanjutnya ya. Jadi, ini ragam atau jenis-jenis tabel yang sering digunakan dalam proses penelitian maupun dalam proses di dunia kerja. Yang pertama saya tunjukkan, itu tabel yang sederhana yang mungkin sering digunakan. Lalu ada distribusi frekuensi. Ada lagi yang ketiga, yaitu tabel kontingensi. Nah, biasanya tabel ini digunakan untuk melihat hubungan. Hubungan asosiasi antar variable kategori. Kategori itu maksudnya yang bersifat kategori ya. Bukan semacam ini ya. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Jadi, kalau kemarin, minggu kemarin kita sempat belajar tuh. Ada yang skala, skala nominal, skala ordinal, seperti itu. Nah, ini biasanya tabel kontingensi ini untuk melihat hubungan antara variable-variable yang menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal. Jadi, seperti ini salah satu contohnya. Untuk melihat hubungan antara variable jenis kelamin dengan lapangan usaha. 8 usahanya dibagi hanya berdasarkan 3 saja, yaitu berdasarkan pertanian, manufaktur atau pengolahan, dan jasa. Dibuatlah seperti ini, tabel kontingensi. Nah, ini nanti biasanya ya untuk penelitian-penelitian yang bersifat sosial ya. Sosial, ini akan banyak menggunakan, akan berkecimpung dengan tabel-tabel seperti ini. Kayaknya nanti mungkin teman-teman di psikologi juga akan sering menggunakan tabel-tabel seperti ini untuk analisis yang lebih lanjut. Biasanya nanti untuk analisis inferensianya, biasanya nanti bisa menggunakan out ratio, terus regresi logistik, dan lain sebagainya. Nah, ini tabel kontingensi ini akan sering kalian jumpai. akan sering kalian gunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat itu tadi, bersifat kategorik, penelitian yang menggunakan variable yang berskala ordinal dan nominal, atau bersifat kategorik. Itu teman-teman untuk yang tabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Nah, kalau tadi saya sudah mencontohkan beberapa jenis tabel, penyajian data dalam bentuk tabel yang sering digunakan, ini saya coba juga menunjukkan bagaimana penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, di sini juga sebenarnya untuk penyajian data dalam bentuk grafik itu begitu banyak jenisnya, teman-teman. Nggak hanya sebatas, tapi yang saya akan sajikan di sini ada tiga yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah grafik dalam bentuk garis, atau grafik garis lah biasa disebut seperti itu. Line chart, istilahnya kalau di bahasa Inggris ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyajikan data yang untuk melihat informasi perkembangan dari waktu ke waktu. Artinya ada tren di sini. Untuk melihat tren, bagaimana melihat perubahan data dari kondisi waktu. Dari waktu ke waktu. Mungkin bisa dari kondisi per tahun, atau per bulan, per hari, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat perkembangan, atau melihat informasi data dari waktu ke waktu, ini yang paling sering digunakan, teman-teman. Yaitu grafik garis. Salah satu contohnya yang sering digunakan, ini dalam penyajian data BPS, yaitu untuk menyajikan lalu lintas penumpang yang menggunakan penerbangan melalui bandara. Van Mawati ini salah satu contohnya. Maksudnya melalui bandara ya. Nah, ini sering nanti kalau kalian lihat, mungkin dalam kegiatan rilisnya BPS, data-data yang seperti ini, ini sering disajikan. Kalau dia untuk melihat perkembangan, dibuatlah dalam bentuk garis seperti ini. Bahkan ini sudah dalam bentuk variasi ya. Dilihat untuk membandingkan tiga jenis data, yaitu data tahun 2020, 2021, dan 2022. Karena dia untuk melihat perkembangan, perkembangan dari waktu ke waktu, dibuatlah grafik garisnya dalam suatu tampilan. Jadi, selain untuk melihat perkembangan datanya dari waktu ke waktu, juga bisa untuk membandingkan. Ini untuk contoh grafik garis. lalu juga ada yang namanya grafik batang. Ini juga yang sering digunakan, teman-teman, dalam proses analisis. Ini salah satu contohnya, untuk melihat persentase lansia yang pernah menjadi korban kejahatan. Nah, biasanya grafik batang ini, itu digunakan untuk membandingkan. Jadi, untuk membandingkan beberapa kategori, misalnya kayak ini ya, kategori perdesaan, perkotaan, maupun membandingkan beberapa jenis data menurut wilayah, misalnya, berdasarkan kabupaten kota, bisa, atau berdasarkan jenis-jenis desa, bisa juga, atau berdasarkan kecamatan, bisa juga. Jadi, biasanya grafik batang, itu digunakan untuk membandingkan, baik itu dari beberapa kategori, ataupun beberapa jenis data yang dilihat, yang untuk membandingkan, misalnya tadi, antar wilayah, antar waktu, dan lain sebagainya. Gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak Abigail, Syazza Satwika? Cukup dimengerti? Insya Allah cukup, Pak. Benar ya. Nanti kalau, ini silakan ditanya saja ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada yang namanya grafik lingkaran. Jadi di sini, teman-teman, salah satu bentuk yang sering digunakan, untuk penyajian data dalam bentuk grafik, adalah grafik yang berupa lingkaran. Nah, grafik yang berupa lingkaran ini, biasanya itu digunakan untuk menunjukkan, menunjukkan perbandingkan dari suatu data, terhadap keseluruhan datanya. Ini salah satu contoh, yang saya gunakan, adalah bagaimana melihat, perbandingan konten-konten utama di dalam websitenya BPS, yaitu dalam hal di sini adalah websitenya BPS Provinsi Bungkulu, yaitu memelihat bagaimana perbandingan jumlah, persentase jumlah konten dari publikasi, BRS, berita kegiatan, link tabel statis, tabel dinamis, dan infografis. Nah, ini kita bisa menyajikan, untuk melihat perbandingannya, dalam keseluruhan data, itu biasa menggunakan, yang namanya, grafik lingkaran. Atau juga nanti, mungkin sering juga membandingkan, misalnya, bagaimana persentase jumlah, penduduk miskin, di masing-masing kabupaten, kota, dalam suatu provinsi, misalnya seperti itu. Itu kadang juga, bisa menggunakan, grafik lingkaran. Nah, ini yang mungkin, yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Yaitu yang pertama, statistik deskriptif, atau penyajian data, itu bermanfaat, untuk mengidentifikasi, atau memberikan, gambaran awal, dan penyebar, luasan data, dan informasi. Jadi, sekali ulang sekali lagi, statistik deskriptif, atau dalam hal ini, penyajian data, itu bermanfaat, untuk mengidentifikasi, atau memberikan, gambaran awal, dan, untuk penyebar, luasan data, atau informasi. Nah, kalau boleh, saya, buat semacam, bagan lah ya, atau semacam, tampilan sederhana, seperti ini. Jadi, dalam suatu proses pengolahan, teman-teman, dalam suatu proses pengolahan data, baik itu dalam penelitian, maupun juga di BPS, gitu kan, dalam hal untuk pengolahan data, kegiatan statistiknya, itu biasanya dibagi dalam tiga tahapan ini. Yang pertama, itu melakukan identifikasi. Jadi, kita perlu untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi, dari data, atau informasi yang kita peroleh. Seperti apa? Seperti apa datanya? Bagaimana datanya? Bagaimana distribusi datanya? Bagaimana informasi-informasi apa yang diperoleh dari data tersebut? Nah, itu biasanya dilakukan di tahap awal, yaitu melakukan identifikasi. Kemudian, dari informasi yang kita peroleh, barulah itu yang kemudian kita analisis. Kita analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Nah, setelah kita sudah memperoleh suatu kesimpulan, atau suatu keputusan, nah, biasanya itu kemudian dilakukan perlukan. Penyebar Luasan. Hasilnya itu kita lakukan penyebar luasan. Nah, tiga tahapan utama ini, yang sering dilakukan dalam hal proses kegiatan statistik, itu kalau boleh saya bagi seperti ini. Jadi, untuk proses identifikasi, di sinilah berperan yang namanya statistik deskriptif. Ya, dalam hal untuk penyajian data. Lalu, di bagian analisis, di sini nanti baru berperan yang namanya statistik inferensia. Informasi yang kalian juga akan belajar ya, tapi mungkin di semester-semester yang lebih lanjut, ya, semester atas nanti. Nah, di sini proses kegiatan statistik inferensia digunakan, yaitu untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh. Kemudian, setelah data-data tersebut diperoleh, dilakukanlah, apa, hasilnya itu dilakukan yang namanya penyebar luasan. di penyebar luasan ini juga berperan kembali yang namanya statistik deskriptif, khususnya untuk penyajian data. jadi ini ya, teman-teman ya, yang penting untuk diingat, bahwa dalam suatu proses pengelolaan suatu data, secara umum itu bisa dibagi secara tiga ini ya, yaitu dalam hal proses mengidentifikasi, kemudian menganalisis, selanjutnya melakukan penyebar luasan. diidentifikasi itu diterapkan yang namanya statistik deskriptif, yaitu dalam hal untuk penyajian data tadi kan, untuk melihat, untuk memberikan gambaran awal dari data yang kita punya, kemudian dalam hal proses analisisnya, itu nanti akan menggunakan statistik inferensia, dan hasil dari kegiatan, dari pengelolaan tersebut, itu perlu untuk dilakukan penyebar luasan, dan disinilah berperan kembali yang namanya statistik deskriptif, untuk penyajian data. Nah, ini juga untuk yang penting diingat teman-teman, bahwa yang namanya statistik deskriptif, atau penyajian data, sebaiknya bukan dasar utama untuk pengambilan kesimpulan, untuk mengambil kesimpulan. Ini ya, perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa saya ulang kembali, statistik deskriptif, dalam hal ini penyajian data, sebaiknya bukan menjadi dasar utama, untuk mengambil kesimpulan. Apa maksudnya? Nah, saya contohkan seperti ini ya. Jadi, ini ada yang namanya plot data mengenai jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. Jadi, ini ada data, plot jumlah kedatangan, apa? Plot data jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali, di periode Januari 2007 sampai Desember 2016. Jadi, ini datanya dilihat per bulan ya teman-teman ya. Jadi, data dari jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali, itu dilihat per bulannya seperti apa. Jadi, kalau dibuat semacam grafik, grafik garis tadi, seperti ini bentuknya. Jadi, bentuk datanya seperti ini. Jelas ya? Nah, tentu untuk melakukan, menganalisa, kalau kita ingin melakukan yang namanya prediksi atau forecast, forecasting ya, untuk memprediksi berapa sih jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Ini kan untuk periode Januari 2007 sampai Desember 2016. Kalau kita ingin melakukan peramalan, atau forecast, atau prediksi berapa sih jumlah wisatawan mancanegara yang datang kembali untuk yang di tahun 2017. Tentu kita harus melakukan yang namanya proses analisis. Proses analisis di sini, untuk bisa melakukan proses analisis, tentu dibutuhkan yang namanya suatu metode analisisnya. Nah, untuk mendapatkan metode analisis yang tepat, tentu harus, kita harus punya dasar untuk memilihnya yang seperti apa. Nah, untuk menentukan metode analisis yang tepat, jadi metode analisis ya teman-teman ya, mungkin saya sedikit memberi gambaran ya. Jadi, namanya metode analisis itu, itu ada yang misalnya untuk data yang bersifat linier, ada data yang untuk data yang tidak bersifat linier, itu berbeda, berbeda metode analisisnya. Jadi, kalau metode analisis yang untuk data yang bersifat linier, digunakan untuk data yang tidak linier, maka hasilnya akan tidak tepat atau kurang bagus. Begitu juga sebaliknya, untuk data yang bersifat linier, kita gunakan metode analisis yang tidak linier, tentu hasilnya kurang bagus dan juga akan lebih menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau minta tolong kepada teman-teman sekalian, untuk data yang tadi ya, untuk data yang asli yang tadi, ini kan data aslinya ya, kira-kira, kalau menurut teman-teman sekalian, kalau kita tarik garis, kalau kita tarik garis dari sini sampai ke ujung, kira-kira yang lebih menggambarkan, yang lebih menggambarkan kondisi data ini, itu garis yang lurus ini kah? Ini garis lurus ini artinya garis yang linier ya? Atau garis yang biru ini? Mana yang lebih menggambarkan kondisi data ini? Kalau menurut kalian ya, apakah garis yang bentuk yang data yang asli ini ya, apakah lebih tepat menggunakan yang garis yang berwarna merah? Atau dia lebih tepat kalau kita menggunakan garis yang berwarna biru, untuk menggambarkan bagaimana sih trennya data ini? Apakah dia berbentuk trennya garis lurus? Atau dia berbentuknya yang seperti biru ini ya, agak mengengkung-engkung seperti ini. Nah, coba saya minta... Loh, kok saya stop sharing ya? Sorry, 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 sorry. Coba di... Ini lagi ya teman-teman ya. Tolong diisi di... Di link ini lagi. Linknya sama ya? Bentar, saya lihat. Masih yang ini ya? Atau sudah berubah? Bentar... Kalau di refresh berubah kok, Pak. Refresh sudah berubah ya? Oke. Silakan teman-teman. Silakan diisi kalau menurut kalian nih. Yang mana nih? Yang lebih tepat menggambarkan kondisi data... Kok saya stop share tadi ya? Sorry, sorry, sorry. Saya inikan dulu... Ininya ya. Ini dia ya. Jadi kalau plot datanya seperti ini. Nah, ini plot data yang asli ya. Kira-kira yang... Kalau saya tarik sebuah garis, atau kita tarik sebuah garis, yang lebih menggambarkan kondisi data yang... yang asli ini, apakah garis yang berwarna merah, yang garis lurus seperti ini, untuk menunjukkan perkembangan data yang asli tadi. Atau yang lebih tepat menggunakan garis yang biru ini. menurut kalian. Oke. Coba saya lihat hasilnya ya. Oke, ada yang berwarna... Oh, banyak yang berwarna biru ya. Malah kebalik ini tapi ya. Mohon maaf nih, tampilannya kebalik ya. Yang warna biru malah warnanya agak merah, yang warna merah malah warna biru. Hmm, ada sudah 80 yang mengatakan nih, lebih tepat yang berwarna biru. 15 yang berwarna merah. 16 meningkat terus. Ayo, silakan. Menurut kalian ya, menurut kalian tadi, untuk yang gambar contoh data tadi, kalau ditarik sebuah garis, yang lebih tepat menggambarkan perkembangan, nah, mungkin bahasa cerita ya, perkembangan dari data tersebut, atau tren dari data tersebut. Apakah lebih tepat menggunakan garis merah yang garis lurus tadi, atau menggunakan garis yang berwarna biru yang agak sedikit menengkung-menengkung tadi. Oke, silakan. Kasih terus ya. Ini saya tunjukin lagi, supaya lebih jelas lagi. Jadi, untuk menggambarkan perkembangan data yang asli ini, data jumlah kunjungan wisatawan mancanenggara yang datang ke Bali di tahun Januari 2007 hingga Desember 2016, di datanya seperti ini ya, teman-teman ya. Manakah yang lebih tepat menggambarkan perkembangan dari data ini? Apakah menggunakan garis lurus ini, atau menggunakan garis yang berwarna biru ya? Mana yang lebih tepat menggambarkan? Karena kenapa, teman-teman? Ini sangat menentukan, kalau kalian nanti, ini ya, dalam nanti proses pengolahan, penelitian kalian ke depan, baik itu di tugas-tugas atau tugas akhir kuliah nanti, proses identifikasi ini sangat bermanfaat dalam hal untuk menentukan metode statistik apa yang kalian akan gunakan untuk menganalisis data yang kalian gunakan. Contoh seperti ini ya, saya ingin menganalisis atau memprediksi jumlah wisatawan yang datang ke Bali untuk di tahun 2017. Nah, tentu saya harus memilih metode statistik mana yang tepat. Nah, salah satu caranya itu tadi, mengidentifikasi datanya. Apakah data yang digunakan ini adalah data yang bersifat linier, atau data yang tidak bersifat linier. Kalau data yang linier berarti kurang lebih seperti ini ya, yang menggunakan garis yang berwarna merah. Pada saat garis yang berwarna merah ini bisa merepresentasikan perkembangan dari data yang asli ini, maka lebih tepat kalau saya menggunakan metode statistik untuk data-data yang linier. Namun kalau ternyata saya menggunakan metode analisis yang bersifat linier, untuk data yang tidak linier, itu nanti hasilnya akan sangat, apa ya, bukan, 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 hasilnya akan kurang tepat. Hasilnya akan kurang tepat. Coba kita lihat ya, hasil yang tadi, bagaimana, sudah sampai sejauh mana, polling kita tadi. ternyata terbagi ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Yang biru, itu mayoritas memilih yang berwarna biru ya. Jadi sebagian besar teman-teman di sini lebih memilih atau menganggap bahwa data yang berwarna biru ini lebih tepat mencerminkan perkembangan dari data ini. Padahal ya teman-teman ya, kalau ini dilakukan analisis atau digunakan uji linearitas menggunakan statistik inferensia, ternyata yang lebih tepat menggambarkan perkembangan data ini. Iya, garis merah ini loh teman-teman. Ini data-data linear ternyata. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi kalau ini dilakukan pengujian secara inferensia menggunakan uji linearitas, sebenarnya data yang asli ini lebih tepat digambarkan menggunakan garis yang berwarna merah. Karena data ini bersifat linear. Kalau kita menggunakan uji linear. Tapi tadi ya, kebanyakan pada mili yang berwarna biru ya. Karena kesannya kayaknya lebih akurat menggunakan yang ini. Dia melalui mengikuti apa ya, lebih mengikuti perkembangan alurnya data tersebut. Ternyata salah. Nah, di sini yang saya mau saya sampaikan bahwa hati-hati dalam menggunakan statistik deskriptif dalam mengambil kesimpulan. Kurang tepat kalau menggunakan statistik deskriptif dalam melakukan, untuk pengambilan kesimpulan. Tapi kalau untuk membantu atau dalam hal untuk mempercepat memperoleh informasi atau memberikan gambaran awal, silakan. Tapi kalau untuk mengambil kesimpulan, saya rasa kurang tepat. Jadi itu ya, teman-teman ya. Saya ulang, saya tegaskan sekali lagi. Nanti pada saat kalian melakukan penelitian, baik itu mengerjakan tugas-tugas, tugas-tugas kuliah, ataupun nanti tugas akhir, penyusunan skripsi, dan lain sebagainya. Dan kalian dalam hal, ataupun nanti pada saat dunia kerja ya, pada saat kalian sudah terjun di dunia kerja, dan lain sebagainya. Sebaiknya, jangan menggunakan statistik deskriptif untuk dasar dalam pengambilan kesimpulan. Agak kurang tepat. Contoh salah satunya seperti ini tadi ya. Pada saat kita untuk menentukan metode statistik apa yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu nih, ini datanya linier atau tidak linier. Nah, kalau berdasarkan hanya tampilan grafik ini aja, kebanyakan tadi kan mayoritas mengatakan, oh ini datanya nggak linier, garis yang berwarna biru. Ternyata, kalau itu data ini digunakan, dianalisis, menggunakan uji linearitas, ternyata data ini bersifat linier. Sehingga kurang tepat, itu lagi ya, sekali lagi ya, kurang tepat mengatakan, apa, menjadikan statistik deskriptif sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan. Tapi kalau statistik deskriptif digunakan sebagai dasar awal untuk mengambil untuk mengambilan kesimpulan atau dasar awal untuk mengidentifikasi untuk pengambilan kesimpulan, silahkan. Tapi kalau untuk dasar utama pengambilan kesimpulan, itu sebaiknya jangan. Sampai sini jelas, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Gimana Mas Raffi Riza Abdian? Jelas Pak, tapi saya agak bingung di yang ini Pak. Gimana caranya kita membedakan apakah data tersebut cocok untuk dianalisis melalui analisis peninggir atau bukan Pak? Oke. Terima kasih ya Mas Abdi. Sebenarnya kalau untuk yang tadi ya, apakah data itu bersifat linear atau tidak linear, itu nanti ya, kalau menurut saya ya. Karena itu kan pada saat kalian melakukan analisis inferensia untuk ke depannya. Di sini saya hanya sekedar menampilkan, menjelaskan saja bagaimana sih penggunaan statistik deskriptif itu seperti apa dan sebaiknya seperti apa, apa yang jangan, apa yang boleh. Karena salah satu yang saya contohkan tadi dalam hal pengambilan kesimpulan bagaimana kalau data untuk menentukan apakah data ini bersifat linear atau tidak linear dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekedar informasi ya, bagaimana kita mengetahui bahwa data, apakah data itu linear dan tidak linear, maka itu sebaiknya dilakukan uji, ada ujinya, uji linearitas. Ujinya, uji apa kemarinnya saya lupa. Tapi ada ujinya. Sebaiknya untuk hal-hal yang mengambil kesimpulan seperti itu, untuk linearitas, normalitas, terus ada kalau di, kalau kalian ke depan nanti ya, dalam ilmu peramalan time series, ada yang namanya arima, dalam penentuan ordo, itu sebaiknya jangan menggunakan statistik-statistik deskriptif. Tapi memang benar-benar melakukan pengujian, pengujian atau uji-uji, uji-uji statistik inferensia. Mungkin ke depan, setelah pembelajarannya, mungkin kalian akan belajar di mata kuliah statistik yang lebih lanjut nanti. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyai? Sampai di sini. Siapa ya? Saya lihat nih kayaknya banyak yang ada gambar nih ya, kalau di hari minggu ini ya. Mungkin pada belum mandi mungkin. Mbak Septi, Ayu Sundari, kira-kira ada yang mau ditanyai? Sampai di sini. Halo? Kurang ada yang sama sudah mesti. Sudah mesti ya. Oke deh. Saya coba tanyain lagi deh sama yang lain. Mudah-mudahan, walaupun hari minggu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tanya deh sama Mbak Rowi Yanti. Halo Mbak. Gimana Mbak? Sampai di sini masih bisa dimengerti? Masih Pak. Insya Allah. Bisa dimengerti ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang lain gimana? Mas Niko Laus Erasus Pardamean? Iya Pak. Masih bisa sampai saat ini ada yang mau ditanyain gak? Atau cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke deh. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Kita lanjut. Eh sorry. Nah ini satu lagi ya teman-teman ya. Ini yang paling sering ya. Yang paling sering digunakan jadi untuk analisis inferensia jadi biasanya ya biasanya nih yang paling sering digunakan itu kan adalah analisis regresi. Ada yang namanya regresi. Entah itu regresi linear sederhana atau regresi linear berganda tapi kebanyakan kalau saya perhatikan untuk anak-anak yang ekonomi gitu kan atau psikologi atau pokoknya yang bukan statistik lah itu kebanyakan mereka akan menggunakan analisis regresi. Kenapa? Karena analisis regresi ini cukup mumpuni teman-teman. Dia bisa dibilang mudah dan cukup powerful ya. Karena biasanya analisis regresi ini untuk melihat sejauh mana pengaruh. Nah itu ya. untuk melihat sejauh mana pengaruh variable bebas terhadap variable tak bebas. Nah ini mungkin yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Jadi analisis yang paling sering digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variable bebas terhadap variable tak bebas itu adalah analisis regresi. Ini yang paling sering digunakan. Nah salah satu asumsi jadi ada namanya salah satu asumsi agar hasil hasil estimasi yang diperoleh dari analisis regresi ini dikatakan baik. Nah itu ya. Jadi ada salah satu asumsi agar kita bisa mengatakan bahwa hasil analisis dari metode statistik regresi itu baik salah satu asumsinya adalah errornya harus berdistribusi normal. Jadi itu ya. salah satu asumsinya adalah errornya harus berdistribusi normal. Nah salah satu yang paling sering digunakan untuk mengetahui apakah errornya berdistribusi normal atau tidak itu melalui yang namanya PP plot. Gambar seperti ini. Jadi saat data-data ini ya, data-data yang ini, yang bulat-bulat ini, sejajar atau mengikuti garis lurus yang di tengah ini, itu biasanya errornya akan berdistribusi normal. Itu jadi biasanya kalau yang bulat-bulat ini mengikuti garis lurus ini, maka bisa dikatakan bahwa data itu berdistribusi normal. Dan kebanyakan seperti itu. jadi kebanyakan teman-teman yang saya dapetkan mahasiswa yang bukan di statistik tidak ekonomi, ekonomi pembangunan, dan lain sebagainya. Ya sudah, hanya menggunakan ini. Padahal ini hanya semacam statistik deskriptif saja. Kurang tepat kalau menjadikan ini hanya sebagai dasar untuk mengatakan oh, ternyata datanya memang normal. Udah sebatas itu. Padahal seharusnya dilakukan uji yang lebih lanjut. ada ujinya, ada uji statistiknya, atau uji inferensianya, yang bisa benar-benar digunakan untuk mengetahui apakah errornya tadi berdistribusi normal atau tidak. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi, ini salah satu contoh yang paling sering digunakan, jadi yang saya tampilkan di ini. Jadi, ini salah satu contoh yang paling sering digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari estimasi menggunakan analisis regresi itu sudah memenuhi asumsi normalitas atau tidak, yaitu dengan melihat gambar pipi plotnya. Saat gambar yang bulat-bulat ini mengikuti garis lurus ini, biasanya akan di apa, biasanya data errornya itu akan berdistribusi normal. Biasanya ya, ada kata-kata biasanya. kebanyakan teman-teman tersebut, mahasiswa tersebut, hanya ya sudah sebatas berhenti sampai sini saja. Oh, pipi plotnya garisnya mengikuti garis lurus, berarti bisa dikatakan bahwa errornya berdistribusi normal. Sudah selesai. Padahal, kurang tepat, kurang tepat kalau menjadikan plot pipi plot ini untuk sebagai dasar pengambilan kesimpulan untuk mengatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. seharusnya dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan analisis inferensial. Ada ujinya, uji statistiknya untuk mengetahui apakah error tersebut berdistribusi normal atau tidak. Seperti itu. Jadi ini ya, jadi dua ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Sebagai contoh bahwa sebaiknya yang namanya statistik deskriptif itu jangan digunakan sebagai dasar utama dalam hal pengambilan kesimpulan atau keputusan. Eh, ada yang resen ya? Pak Yosef, maaf. Ini saya yang nanya, Pak. Mohon maaf sekali. Wih, ngeri nih kalau ditanya. Silahkan, Pak. Kalau untuk pengujian distribusi normal yang terkait residual ya, Pak, analisisnya apa ya, Pak? Biasanya pakai Kolmogoros-Mirnov ya? Pakai Kolmogoros-Mirnov aja meskipun kan biasanya bukan untuk residual ya, Pak. Tapi untuk residual sama aja pakai Kolmogoros-Mirnov bisa, Pak? Sama aja sih. Kan intinya kan hanya Kolmogoros-Mirnov itu kan untuk menggunakan, untuk menganalisis atau melihat data itu apakah berdistribusi normal atau tidak gitu kan. Oke, berarti bisa ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih, Bu. Saya agak kaget tadi ada Bu dosen yang nanya. Nggak, ini hanya mau memastikan pemahaman saya benar gak ya selama ini. Oke, Pak. Oke, ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Supaya untuk yang lanjut kan lebih enak lagi nih. Yang lainnya gimana nih? Teman-teman, saya coba tanya ya. Saya bingung nih mau nanyanya. Pada gak ada gambarnya apalagi pada sibuk gitu ya. Mbak Putri Nur Azlina, ada? Ada, Pak. Oke, sampai di sini gimana, Mbak? Cukup dimengerti atau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain? Ini dapat dimengerti, Pak. Dapat dimengerti ya. Insya Allah. Oke, yang kalau ini saya baru lihat nih mukanya. koerunisa, Mbak Koerunisa. Wah, kok jadi mati lagi gambarnya? Pak, itu ada yang bertanya di chat, Pak. Iya, Pak. aku ngasih, Pak. Ini apa? Tadi di luar ya. Oke, 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 oke. Yang lain, apa siapa tadi? Mana? Ada yang bertanya di chat, Pak. Oh, ada di chat, ya? Saya belum gak lihat chat. Oke, saya lihat dulu ya. Distribusi normal itu apa ya, Pak? Oh, Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Distribusi normal kemarin sempat kita bahas ya. Waktu di itu belum. Yang kategori data tuh ya. Belum kayaknya ya. Jadi gini ya, teman-teman ya. Yang masuk distribusi normal itu, itu distribusi statistik ya. Cuma kalau bahasa bahasa sederhananya, saya bisa bilang, itu semacam suatu gambaran untuk kondisi yang bersifat yang bersifat pada umumnya gitu ya. Yang normal, kondisi yang normal itu yang bersifat pada umumnya. Contoh, misalnya, kalau manusia gitu ya. Manusia kan biasanya kan yang namanya yang orang-orang kaya, gitu kan, yang berhasilan tinggi itu kan hanya beberapa orang saja kan. Tapi yang untuk yang berhasilan menengah, menengah itu kan biasanya dia lebih banyak ya. Bermasalah menengah. Nah, terus untuk yang miskin juga ada, tapi mungkin tidak sebanyak untuk yang berhasilan menengah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kalau ditarik semacam kurva, itu kan membentuk lengkung seperti ini ya. Eh, kelihatan nggak sih? Gambarnya kelihatan nggak ya? Bentar, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, bentar. Gimana ya bahasa ini ya? Jadi, jadi biasanya ya, kalau kita tarik semacam suatu kondisi pada umumnya, itu akan garisnya itu seperti, ada nggak contoh di sini? Saya lihat dulu. Bentar. Ini kelihatan nggak ya? Yang merahin. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, biasanya ya, kalau data itu kan bentuknya gini ya, kalau kondisi pada umumnya, jadi, hal yang bersifat nah, bersifat pada umumnya itu akan lebih tinggi yang di tengah, kemudian akan mengukum lagi seperti ini. Jadi, contoh misalnya ya, untuk kondisi remaja, remaja pada umumnya, biasanya kan yang namanya, yang cantik-cantik gitu kan, yang ganteng-ganteng, itu kan nggak banyak ya. Biasanya itu yang di daerah sinilah, yang ganteng-ganteng, yang sudah ganteng, pintar gitu kan, cantik, pintar, kaya lagi kan, itu pasti yang orang-orang yang di sini nih, yang kondisinya dikit gitu loh, nggak banyak gitu loh. Tapi yang, biasanya yang menengah-menengah saja, yang pintar, yang nggak terlalu pintar gitu, nggak terlalu ganteng, tapi kalau kekondangan nggak malu-maluin gitu kan, itu biasanya yang lebih banyak itu ngumpulnya di tengah gitu. Sini, sini lebih banyak. Nah, tapi, pasti ada juga tuh orang-orang yang misalnya, yang udah lah nggak ganteng gitu kan, udah nggak ganteng, udah nggak cantik gitu kan, malas gitu kan, terus, itu tadi, udah nggak ganteng, nggak kaya, nggak, udah nggak ganteng, nggak pintar, miskin lagi misalnya seperti itu, bahasanya, mohon maaf ya, kalau agak-agak ini ya, seperti itu. itu biasanya kan berada di posisi yang di sini. Jumlannya nggak banyak gitu, jumlannya nggak banyak, tapi ada. Tapi, pada umumnya, orang-orang itu akan, biasanya, ya itu tadi, yang sedang-sedang aja gitu. Orang-orang itu kebanyakan sedang-sedang aja, yang nggak terlalu pinter, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya gitu, tapi cukup. Itu akan kebanyakan di sini. Nah, jadi, kalau ditarik garis gitu kan, akan dibentuknya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena tadi, orang yang posisi yang di sini, yang pada umumnya, itu akan lebih banyak mengumpul di sini. Sedangkan yang tadi, yang orang-orang yang berlebih gitu kan, itu ada, tapi nggak banyak gitu. Orang-orang kaya di dunia juga nggak banyak gitu kan. Orang yang ganteng, yang pintar, yang kaya juga nggak banyak. Begitu juga yang ini, yang orang-orang yang udah jelek gitu kan, udah jelek, mau-maluin gitu kan. Itu juga nggak banyak gitu. Nah, inilah yang masuk dengan kondisi normal. Jadi, distribusi normal itu seperti ini gitu. Distribusi normal itu, kondisi yang, kalau pada umumnya itu, akan berlaku seperti ini gitu. Begitu juga tadi yang dengan distribusi normal. Distribusi yang, kalau pada kondisi, pada umumnya, itu akan berlaku seperti itu. Nah, kenapa dalam uji statistik itu, ada yang namanya uji normalitas? Karena itu tadi, dia menggunakan asumsi, bahwa kalau ini, metode ini, akan menghasilkan, suatu analisis yang tepat, kalau kondisinya itu memang, seperti ini gitu. Pada umumnya seperti ini gitu. Seharusnya seperti ini. Apakah di dalam kehidupan nyata, akan selalu berdistribusi normal? Enggak. Enggak juga. Banyak distribusi. Ada yang berdistribusi, yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada juga yang, ya bermacam-macam gitu. Bermacam-macam. Jadi, pada umumnya, dia berdistribusi normal. Jadi, kondisi pada umumnya, yang sering berlaku, ya itu, dia akan berdistribusi normal, atau berbentuk normal. Mungkin, akan lebih jelas nanti ya, teman-teman ya. Kalau di, saat sekarang, kalau saya menjelaskan itu, agak mungkin, agak sedikit, apa gitu, di awang-awang gitu. Tapi mungkin, pada saat kalian, akan belajar, yang lebih lanjut, ke depan. Misalnya, di statistik inferensia, atau statistik, mata kuliah yang lain lah ya. Satu-satunya berhubungan, dengan statistik yang lebih lanjut. Mungkin kalian akan mulai mengerti, apa yang dimaksud dengan, distribusi statistik itu. Saya juga bingung, agak cukup, cukup sulit ya, menjelaskannya, dengan bahasa yang sederhana, atau untuk yang disebut. Tapi, kurang lebih seperti yang tadi, yang saya sampaikan. Ada yang nanya lagi ya? Kelihatan Pak? Oh ya, tadi. Gimana Mbak Dewi Anissa? Bisa dimengerti ya? Oke. Pak, ada pertanyaan titipan Pak, boleh nggak Pak? Eh, boleh. Ada yang ngeri sama saya, ini pertanyaan Pak. Wah, ini ngeri nih, kayaknya kalau dapat titipan. Gimana Bu? Oke, pertanyaan begini Pak. Kan ada Kolmogorov Smirnov, dan Safiro Wilk. Nah, itu beda penggunaannya apa? Mana kondisi yang tepat menggunakan Kolmogorov, mana kondisi yang tepat menggunakan Safiro Wilk? Wah, ini agak berat nih langsung pertanyaan ini. Iya, pertanyaan advance nih Pak. Ngeri nih kayaknya. Mungkin kayaknya saya nggak bahas di sini dulu lah Bu ya, karena mungkin saya mau lihat catatan lagi lah, kalau udah perbandingan metode kayak gitu ya, saya juga akan agak sudah cukup lama ya, tidak menggunakan itu. Tapi nanti akan saya coba ini. Tadi Kolmogorov Smirnov sama Safiro Wilk ya. Betul. Oke. Saya catat dulu nih. Iya, terima kasih Pak. Yang lain kira-kira teman-teman, ada yang mau ditanyaan lagi? Jadi itu ya, saya ulang sekali lagi bahwa statistik deskriptif itu penting lah, penting teman-teman, penting dalam hal itu tadi, memberikan identifikasi, membantu kita dalam mengidentifikasi di awal. mengenai apa informasi yang diperoleh dari data yang akan kita gunakan untuk analisis, terus bagaimana data yang kita gunakan, bagaimana distribusi, dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan gambalan awal, atau mengidentifikasi. Tetapi jangan sekali-kali gunakan itu sebagai dasar utama untuk pengambilan keputusan. Kalau menurut saya, kurang tepat. Lalu, statistik deskriptif dalam hal ini penyajian data juga sangat bermanfaat, juga akan sangat bermanfaat pada saat untuk penyebar luasan dari hasil statistik yang sudah kita peroleh. Itu akan sangat bermanfaat. Sampai di sini, kira-kira teman-teman, cukup? Cukup ya? Kalau cukup, saya mau lanjut ke Nah, ini dia. Penggemasan penyajian. Nah, ini yang mungkin yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat, karena ini sangat, kalau pengalaman saya di dunia kerja, ini yang sangat diperlukan. Saya mulai dulu dari yang pertama. di bahwa ada fakta nih teman-teman. Ada fakta bahwa yang pertama, orang itu hanya mengingat 80% dari apa yang mereka lihat. Orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat dan hanya 20% dari apa yang mereka baca. Ini fakta yang pertama ya teman-teman. Jadi orang itu akan lebih mengingat jika dia melihat daripada dia membaca. itu yang pertama. Lalu yang kedua, otak manusia itu memproses visual itu lebih cepat dari kata-kata. Jadi otak kita, pada umumnya nih ya, pada umumnya, otak manusia, itu akan lebih cepat memproses visual daripada kata-kata. Lalu yang ketiga, otak manusia itu lebih mampu mengenali gambar hanya dalam waktu yang singkat. jadi ini ya teman-teman, sebelum saya lebih lanjut membahas ke depan, ini ada fakta nih di awal nih, bahwa yang pertama, orang itu akan lebih cepat mengingat gambar, mengingat dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka baca. lalu yang kedua, otak manusia itu akan memproses visual lebih cepat daripada kata-kata. Lalu yang ketiga, otak manusia itu akan lebih mampu mengenali gambar hanya dalam waktu yang singkat. Nah, dari fakta visual ini, itu bisa kita lihat ya, bahwa ternyata penyajian data itu sangat penting, daripada kita membuat suatu yang namanya oh, kita buat semacam tulisan atau esai yang begitu panjang, orang nggak akan menarik sampai ke situ. Orang akan lebih cenderung untuk melihat apa yang mereka lihat. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk yang seperti ini, teman-teman. Hal tadi itu menjadi dasar kepada kita bahwa bagaimana kita bisa memberikan makna kepada data tersebut. Data itu kalau enggak apa ya istilahnya ya, tidak disajikan dengan baik atau tidak kita publis publis apa, kita sajikan kita publikasikan dengan baik itu kurang apa ya, akan kurang kurang bermanfaat gitu. Untuk kondisi sekarang, untuk kondisi sekarang, untuk kondisi sekarang, yang namanya penyajian data yang hanya sekedar hanya berupa tabel, berupa grafik, dll, sebagainya, tanpa dikemas dalam bentuk yang menarik, baik itu dalam sisi visualnya ataupun narasinya, itu akan kurang bermakna, akan kurang kurang elok, kurang 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 gerget gitu. jadi data itu harus dikombinasikan, jadi data yang kita sajikan, itu harus dikombinasikan dengan visualnya bagian yang menarik, dan narasinya juga harus tepat, jadi sehingga kalau narasi, visual, dan data ini bisa dikombinasikan, itu akan benar-benar menghasilkan suatu penyajian data yang akan bermakna, apa yang maksud dengan visual tadi, itu bermanfaatnya untuk mempermudah untuk memahami pola atau trend data, terus bagaimana menyajikan itu harus yang simple, jelas, dan menarik, dan yang paling penting itu juga narasi, bagaimana kita bisa menarasikan data yang kita sampaikan agar itu memang bermakna, mempunyai makna yang jelas, terus juga bisa mempresentasikan atau menginterpretasikan data itu juga dengan baik. mungkin lebih lebih enak ya, mungkin lebih enak kalau kita lihat dengan contoh-contoh aja. Nah, ini nih, coba nih, saya coba mau tanya nih, sama Mbak Jennifer, Jennifer Lizardi, oke, halo Mbak, halo juga Pak, apa kabar Mbak, sehat? Sehat, alhamdulillah. ini Mbak, saya punya yang tampilan di depan nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, coba deh, Mbak perhatikan dulu, saya beri waktu dengan sesakma, silahkan diperhatikan dengan baik, dengan jelas, nanti saya mau bertanya gitu. Perhatiin dulu ya. Oke. Mana, jelas kira-kira? Oke. jelas Pak, ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, dari gambar ini berapa sih Mbak, angka 3-nya? Berapa jumlah angka 3-nya? Waduh, bentar Pak, saya hitung dulu Pak. Nah, ya coba deh, berapa nih angka 3-nya? 12, Pak. 12 ya? Iya. Yakin? Yakin, Pak. Yakin ya? Iya. nggak mau hitung, nggak mau hitung ulang nih? Bisa bentar, Pak. Iya, Pak. 12 ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau udah yakin ya, nggak apa-apa. Saya cuma nanya aja tadi, mastiin aja. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih, kalau dengan yang seperti ini, sama yang ini, lebih enak yang mana, ngitung angka 3-nya? Wah, yang ini Pak. Lebih enak ini ya? Iya. Jadi, tampilannya kan, sebenarnya, bentuknya sama ya, cuma pada saat yang kedua, saya pertegas. Kalau di sini, gampang ya, ngitung angka 3-nya ya? Iya, betul Pak. Oke deh. Yang lain gimana, kira-kira? Kalau saya buat seperti ini, lebih gampang nggak, angka 3-nya? Eh, ada yang di chat ya, ada yang nanya ya. Oh, 12 ya, ada Jonathan Keiser. Gimana teman-teman, yang lain sepakat nggak, kalau yang lain, kalau yang, nanti saya balik ya, antara yang ini, sama yang ini, lebih gampang yang kedua. Lebih mudah yang kedua ya. Oke. Sepakat ya? Oke deh. Saya nggak sepakat. Itu contoh yang pertama ya. Ini sebelum, belum saya, di sini saya belum coba jelaskan lebih lanjut ya, saya cuma mau tunjukin dulu lah, bahwa yang, kalau yang seperti ini, dengan yang seperti ini, tentu yang akan lebih enak orang-orang, untuk melihat angka 3-nya yang jelas yang mana, tentu untuk yang slide yang kedua. Nah, ada lagi nih teman-teman nih. ada data nih, mengenai banyaknya balita kurang gizi di kecamatan Sukamiskin. Nah, datanya seperti ini. Sekarang sama data yang ini. Mana nih? Kalau nggak muncul ya? Nah, coba deh, saya mau tanya deh sama teman-teman. Silahkan tulis di chat ya. Menurut kalian, mana yang lebih enak? Atau kira-kira yang lebih tepat lah. Menggunakan yang di sini, apa ini? Ini yang A ya. Kita anggap yang sebelah sini A, grafik yang A, atau menggunakan grafik yang B, untuk penyajian datanya. Menurut kalian, yang lebih tepat, atau yang lebih enak, yang A, atau yang B. Alasannya kenapa? Misalnya yang A, gini Pak, yang B, gini Pak. Sekarang alasannya ya, kira-kira nih, yang lebih tepat nih, yang A, ini yang A ya. Bentar. Pen ya, ini yang A, ini yang B. Oke. Oke. yang B, Pak. Karena lebih mudah dimengerti. Lebih dipahami. Coba, Amalia Nur. Ada, Mbak Amalia Nur. Iya, Pak. Oke. Kenapa yang B, Ma? Soalnya, lebih gampang aja sih, Pak. Kayak dia ada, kayak bedanya lima-lima gitu. Jadi, lima-lima gitu ya? Ini ada, 0-5-10. Selain itu, kira-kira, ada lagi nggak kira-kira, menurut kamu, yang membedakannya apa? Kan datanya sama ya? Ini kan datanya sama ya? Tapi kira-kira, yang membedakannya itu apa sih? Menurut kamu? Tadinya, namanya yang angka ini beda. Angka itunya aja, yang beda gitu ya? Iya. Yang lebih spesifik. Mbak Asianur Putri Fajar ada? Ada, Pak. Oke. Kira-kira, Mbak, menurut Mbak, apa sih bedanya, yang A sama yang B, sehingga Mbak mengatakan yang B itu lebih enak? Menurut saya, perbedaannya, karena mudah dipahami aja, Pak. Mudah dipahami. Kalau yang A, nggak mudah dipahami? Mudah, tapi kayak kurang kompleks gitu, Pak. Kayak kurang kompleks gitu ya? Kurang, kurang eh. Kurang apa gitu ya? Kayak lebih mudah dipahaminya yang B sih, Pak, kalau saya. Kayaknya lebih mudah dipahaminya yang B gitu ya? Oke deh, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya, ya. Nah, sama-sama. Yang lainnya, saya mau tanya nih. Mas Ahtar Azar Syarif, ada? Ada, Pak. Ini kan lebih simpel nih, katanya nih. Iya, Pak. Maksudnya lebih simpelnya gimana? Sama-sama simpel kan, perasaan saya? Nggak ada yang beda itu. Gambarnya sama. Simpelnya gimana? Mungkin ya simpel dari, dari segi, ngeliatnya aja sih, Pak. Jadi kita ngeliatnya lebih enak aja. Karena kan perbeda. Artanya tuh nggak, nggak apa ya. Kalau yang B ini kan, ada, dari 20 ke 25, 30 ke 35, kayak gitu, Pak. Nanti ngeliatnya lebih enak aja nih. Kalau yang di air ini kayak, kayak tiap satu, tiap tambah satu, tambah satu, tambah satu, itu jadi kayak jauh banget. Agak jauh ya? Iya. Oke deh. Itu aja, Mas Ahtar? Iya, mungkin segitu aja, Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama, Pak. Saya lihat lagi yang lain nih. Anisah Nur Harimah. Ada, Mbak Anisah? Ada orangnya? Nggak ada. Kita cari yang lain aja yang ada ya. Mas Pakri Firsa, yang di kelas C ini ya. Ada orangnya, Mas Pakri? Iya, Pak. Ada, Pak. Oke. Gimana, Mas Pakri? Kalau kan kata Mas Pakri yang B lebih gampang dilihatnya. Maksudnya, yang lebih gampang dilihatnya gimana? Yang A kan juga gampang melihatnya. Apa bedanya, Maksudnya? Kalau menurut saya, yang B lebih gampang karena, pertama, perbandingan, skalanya nggak terlalu jauh, Pak. Grafiknya. Skalanya nggak terlalu jauh, ya. Oke. Terus yang B nggak lengkap, Pak. Datanya dari 0 sampai seterusnya, banyak, bisa banyak. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Itu aja. Itu ya. Oke, deh. Terima kasih, Mas, ya. Sial lagi, deh. Masih banyak, nih. Mas Aska. Ada Mas Aska? Ini Aska. Oh, cewek. Aska Karim. Kata Mbak Aska ini, karena yang A datanya kurang lengkap, seharusnya dimulai dari 0. Maksudnya kurang lengkapnya apanya? Apanya yang kurang lengkapnya? Maksudnya kan kalau dimulai dari, yang A itu dari 3-3, ya, Pak. Jadi kurang. Itu loh, Pak, datanya. Kalau yang B itu kan dimulai dari 0, terus skala perbandingannya juga tetap masing-masing itu 5 tingkatan, gitu, Pak. Oh, gitu. So, selain itu kira-kira ada lagi, nggak? Nggak ada, sih, Pak. Itu aja. Ada, ya. Oke, deh. Makasih, ya, Mas, Kay. Satu lagi, ya. Satu lagi, ya. Saya mau nanya sama Mbak Nesha, yang kelas F, ya. Nesha siapa, nih, namanya? Nesha Syawa. Nah, Nesha. Mbak Nesha Syawa. Ini kan kata Mbak Nesha Syawa, ini kan B, Pak, karena harusnya angkanya harus dari 0. Kalau dari 3-3 bisa jadi miskonsepsi. Maksudnya gimana, tuh? Iya, maksudnya kan kalau yang B itu kan, misalnya kan itu dari 0, terus ke 35, itu kan kalau dikurang jadinya tetap 35. Cuman kalau yang A itu, kalau dari 3-3 terus ke 35 itu bisa jadi 2 gitu, jadinya kayak miskonsepsi gitu, Pak. Makasih. Oh, gitu ya, maksudnya Mbak Nesha, ya. Oke deh. Makasih ya, Mbak Nesha, ya. Jadi ini ya, teman-teman, ya. Yang saya mau tekankan di sini, ya. Apa bedanya yang A sama yang B? Coba lihat yang A itu seolah-olah, ya. Seolah-olah. Jaraknya jauh, ya. Selisihnya jauh, gitu. Selisihnya jauh. Bentuk grafik itu selisihnya jauh. Kalau yang di B, selisihnya nggak jauh. Kalau yang di A, itu selisihnya jauh. Itu pernah loh kejadian lah. Waktu itu apa ya, saya lihat di waktu itu presentasi apa, gitu. Jadi suatu kepala desa, gitu, protes, gitu. Kok bisa, katanya. Saya itu jauh sekali jaraknya, gitu. Jauh sekali jaraknya sama desa yang ini. Padahal perasaan saya nggak beda-beda amat, gitu ya. Ternyata setelah dicek, itunya, skala-skala di Y-nya ini, berbeda sedikit. Skala yang di Y-nya itu sangat berpengaruh terhadap tampilan. Kesannya, kalau yang A sama yang gambar A ini ya, di desa A dengan desa B ini, seolah-olah di desa B itu begitu banyak balita yang kurang gizi dibandingkan yang desa B. Padahal, ini nggak cuma selisihnya, cuma empat. Tapi karena bentuk visualisasinya tadi, itu bisa sangat membuat, itu tadi ya, orang menjadi salah dalam menginterpretasikannya. Wih, jauh sekali selisihnya. Padahal cuma gini, gitu. Jadi hati-hati, gitu. Jadi dalam kita memvisualisasikan data, atau menyajikan data, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan biasanya, kalau kita membandingkan, memang selalu dimulai dari angka 0, supaya lebih apa ya, lebih apple to apple. Skalanya lebih ini. Kalau yang seperti ini, hati-hati dalam membuat suatu penyajian data, itu sangat bisa mispersepsi. Padahal, sebenarnya ini ya, sudah ditulis jelas, 35-39. Tapi ada kejadian, pada saat waktu saya pernah presentasi, waktu itu saya lihat di presentasi di Pemda, ada kepala desa. Ya mungkin kepala desanya kan, cuma sekedar lihat grafik ini. Wih, kok, saya kok selisihnya jauh sekali, dibanding yang lain. Seolah-olah apa. Padahal, ini tadi. Karena penggunaan skala Y yang, yang kurang tepat, kalau menurut saya. Itu akan menyebabkan persepsi yang berbeda nanti. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Jadi, kalau nanti kalian membuat suatu penyajian data, itu perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tadi. Misalnya, contoh yang pertama tadi, yang ini tadi ya. Yang ingin saya. Nah, masalah yang ini tadi kan. Ini yang saya mau tekankan di sini ya. Pada saat kalian ingin menyajikan suatu data, kalian harus memahami dulu, poin apa yang ingin kalian sajikan? Apa yang ingin kalian tunjukkan? Kalian seperti ini misalnya kan. Oh, orang nggak tahu gitu. Kalau mungkin seperti ini, pada saat kalian punya pertanyaan, coba berapa angka tiganya? Dengan kalian meng-highlight, meng-highlight ya, meng-highlight suatu poin-poin yang ingin kalian sajikan, itu tentu akan sangat bermanfaat. Orang akan lebih mengerti, oh, yang mau ditekankan ini angka tiga nih. Jadi, pada saat menghitung angka tiganya, dia lebih mudah. Begitu juga nanti, untuk proses-proses penyajian data yang lainnya. Sama seperti ini tadi, hati-hati dalam penggunaan, penggunaan skala itunya, karena penyajian yang salah, menyajikan data yang salah, bukan menyajikan data yang salah, menyajikan data yang kurang tepat, cara yang kurang tepat, akan menciptakan persepsi yang menyesatkan, atau menciptakan persepsi yang salah juga nanti. Nah, ini lagi ya, teman-teman ya. Coba perhatikan ini. Jadi, ini untuk melihat tingkat keberhasilan. Ini untuk melihat tingkat keberhasilan, pengentasan perkawinan dini, menurut kelurahan di Kecamatan Sukakawin, dalam bentuk persentase di tahun 2022. Kalau menurut kalian nih, tolong ya, tulis lagi di chat ya. Ini kalau saya kasih yang A, ini saya kasih yang B. Menurut kalian, mana yang lebih enak dilihat? Ini yang untuk enak-enak dilihat dulu ya. Untuk yang enak dilihat, yang mana? Yang A atau yang B? Oke. Mayoritas yang B ya. Oke, yang mayoritas kayaknya yang B. Nah, sekarang saya ganti nih pertanyaannya ya. Menurut kalian, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar B? Nah, itu ya. Coba ya. Saya ganti pertanyaannya lagi ya. Tolong juga ditulis di kolom chat. Menurut kalian, dari gambar B, informasi apa yang kalian dapatkan? Silahkan tulis di kolom chat juga ya, teman-teman ya. Dari gambar yang B, menurut kalian, informasi apa yang kalian peroleh? Oke, ada... Silahkan teman-teman. Mas Guru, ini yang pertama nih, saya mau tanya nih. Mas Guru Alam Fauzi ada? Ada, Pak. Oke. Ini katanya kan yang merah kurang berhasil gitu ya? Iya, Pak. Jadi, kalau kamu melihat dari gambar ini, kamu melihat bahwa yang merah itu kurang berhasil gitu ya? Kenapa kurang berhasil? Kalau dari penyajian di yang B itu berarti kan kalau yang merah itu diasumsikan bahwa kalau dia tidak, presentasinya tidak cukup memenuhi standar berhasilan gitu, Pak. Oke, oke. Gitu ya, Mas. Guruh ya. Oke, makasih, Mas. Saya ngelihat nih. Ada lagi. Yang merah berarti termasuk kategori rendah presentasenya. Terus, Satya Kesya Izati, Desa AE. AE. AE, F. Oh. Memiliki presentase nikah dini tinggi. Hah? Gimana nih, Mas Satya? Ada Mas Satya. Eh, ini cewek apa cowok nih, Satya? Cewek ya, kayaknya Mbak Satya ya? Iya, Pak. Maksudnya apa nih, Mbak? Desa AE, FBC memiliki presentase nikah dini? Sebelumnya, mohon maaf, Pak. Saya sudah bisa on-campus. Saya merasa peranak badan. Oke. Tidak apa-apa. Cepat sembuh ya, Mbak ya. Tapi kalau menurut Mbak, kenapa sih? Maksudnya atau apa? Maksudnya yang memiliki presentase nikah dini tinggi. Maksud saya tuh, itunya loh, Pak. Bukan nikah dini yang tinggi. Tadi saya typo, Pak. Belum. Oh, gitu. Oke. Iya lah. Berarti maksudnya keberhasilan pengentasannya yang tinggi gitu ya? Iya gitu, Pak. Aduh, maaf banget, Pak. Tadi saya tidak sabar, Pak. Oke, makasih ya. Makasih ya. Semoga kasih, Pak. Semoga ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terus ada yang merah tidak berhasil mencapai standar pengentasan perkawinan dini. Yang berwarna hijau berhasil, Pak. Oke. Warna hijau menandakan tingkat keberhasilan sudah baik, sedangkan merah sebaliknya. Hampir sama semua ya. Warna hijau keberhasilannya tinggi. Kalau merah rendah keberhasilannya. Oke, saya lihat lagi. Nah, gitu ya. Jadi, rata-rata semuanya hampir sama kalau saya lihat. Bahwa yang warna hijau berhasil. Yang warna merah tidak berhasil. Yang warna hijau itu persentasannya tinggi. Warna merah menunjukkan tidak berhasil. Jadi, kalau ini menunjukkan tingkat keberhasilan. Karena yang warna hijau dia berarti sudah baik. Persentasannya sudah baik. Sedangkan yang merah sudah baik. Jadi, itu ya perhatikan teman-teman ya. Hanya dengan membedakan warna saja, itu bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada pembacanya. Mungkin kalau yang A, pada saat disajikan seperti ini, orang ya sudah, sebatas itu saja. Oh, ini ada tingkat keberhasilan dari yang tinggi sampai yang rendah. Sudah, sudah. Tapi begitu dibedakan warnanya, apalagi untuk warna-warna yang sudah secara umum disepakati. Biasanya ya, kalau yang hijau itu biasanya kan yang berhasil, yang sukses. Tapi kalau yang merah itu yang kurang berhasil, yang kurang sukses, yang hati-hati. Pokoknya kalau yang warna merah itu konotasinya itu jelek. Sedangkan kalau warna hijau itu biasanya sukses berhasil seperti itu. Hanya dengan dibedakan seperti ini, informasi yang disajikan itu lebih beragam. Selain dari urutan desa A, dari yang persentase yang tertinggi sampai yang terendah, dengan adanya warnanya juga informasi yang disajikan, oh ternyata ini untuk yang desa A sampai yang C, A, F, E, D, C, ternyata ini berhasil karena di bawah warna hijau. Sedangkan untuk yang berwarna merah dari desa D, H, G, I, J, itu kurang berhasil karena dia berwarna merah seperti itu. Jadi kurang berhasil dan lain sebagainya. Padahal di sini mungkin saya belum menaruh misalnya, oh kalau yang dikatakan tidak berhasil, misalnya harus-harus di bawah sekian dan lain sekian. Itu kan belum-belum ada. Belum ada panduan atau keterangannya di sini. Tapi hanya dengan sebatas warna saja, kesimpulan itu sudah bisa diperoleh. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi dalam mengemas atau menyajikan suatu data, kadangkala hanya dengan menambahkan unsur warna yang berbeda sedikit saja. Itu penyajian datanya bisa lebih informasi yang disajikan bisa lebih banyak, bisa lebih dimengerti oleh pembaca atau orang yang melihat, dan ini juga tentu akan sangat bermanfaat. Oke. Coba kita lanjut ya. Nah ini nih. Kalau sudah lihat kayak gini, teman-teman nih, coba. Ini saya mau nyampilin data mengenai tingkat pemahaman mahasiswa yang akan, apa, mahasiswa akan materi perkuliahan. Jadi ini ada suatu mahasiswa, jadi ada suatu mahasiswa diteliti mengenai tingkat pemahamannya akan materi perkuliahan. Nah cuma dibedain nih, pada saat dia kuliah online, saat dia kuliah tetap muka. Jadi ini ada tingkat pemahaman mahasiswa, akan materi perkuliahan, materinya mungkin apa ya, mungkin tentang statistik lah, misalnya seperti itu. Antara dia yang kuliah online, dengan kuliah tetap muka. Nah setelah dilakukan penelitian, dikaji hasilnya seperti ini. Nah menurut kalian juga, saya minta tolong lagi ya teman-teman ya, biar kita coba lebih interaktif juga ya, biar lebih enak, silakan coba teman-teman tulis di kolom chat lagi, kira-kira dari hasil yang disajikan ini, informasi apa yang kalian dapat. Silakan ya teman-teman ya, saya minta tolong lagi, untuk hasil yang data yang disajikan di sini, untuk tingkat pemahaman mahasiswa, akan materi perkuliahan, pada saat dia kuliah online, dan kuliah tetap muka, hasilnya seperti ini. Informasi apa sih yang kalian dapat. Oke, silakan ya teman-teman ya. Bentar dulu ya, saya ada, ini bentar. Oke, silakan ya teman-teman ya. Tolong ditulis di chat, baru nanti kita bahas lagi. Oke, wah ini udah banyak nih yang, coba kita lihat. Kuliah online kurang efektif terhadap pemahaman mahasiswa. Kuliah tetap muka lebih mudah dimengerti. Lebih banyak yang mengerti saat offline. Mahasiswa lebih mengerti materi saat kuliah tetap muka. Oke. Kuliah tetap muka lebih efektif. Kuliah tetap muka lebih efektif dalam pemahaman, karena memiliki persentase tidak mengerti lebih rendah, dan mahasiswa mengerti lebih tinggi. Wih, ada yang izin ke toilet. Silakan, silakan. Terus ada kuliah tetap muka lebih dimengerti oleh mahasiswa dibanding kuliah online. Ada Mbak Kurota Ayuni? Kelas A ya? Mbak Kurota Ayuni? Ada orangnya? Ada. Oke, kayaknya belum bisa ini. Mbak Farah ya? Farah Cecah. Farah Cecah. Ada, Mbak Farah? Ada, Pak. Oke. Mana Mbak Farah? Kalau menurut Mbak Pak? Saya nggak bisa on-camp soalnya internetnya lagi nggak stabil, Pak. Oke, oke. Untuk Mbak Farah nih, yang saya mau nanya ya, kalau dari tampilan ini, apa sih informasi yang tadi Mbak dapet bahwa lebih banyak mahasiswa yang lebih mengerti gitu ya? Iya, Pak. Benar. Tahunya dari mana? Soalnya dilihat dari presentasenya, Pak. Lebih banyak mahasiswa yang lebih paham kalau kuliah tatap muka. Lebih banyak yang paham kalau tatap muka. Oh, yang mana nih loh? Yang warna kuning itu ya? Iya, benar, Pak. Yang warna kuning. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau sama yang ini, kira-kira... Nih. Kalau saya sajikannya seperti ini, lebih informasi yang didapat lebih enak yang ini atau yang ini? Lebih enak yang batang, Pak. Yang ini ya? Iya. Kenapa? Soalnya udah dikategorikan gitu. Maksudnya dari kategorinya tuh udah ada persentase batangnya. Dari yang kuliah online dan kuliah offline gitu. Gitu ya. Ada lagi? Ini lebih gampang buat ngeproses datanya. Oke. Itu aja? Iya, segitu aja dari saya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Lalu Mbak Gladiza Syakina. Ada? Ada, Pak. Oke. Kalau menurut Mbak, yang enak yang tadi apa yang ini? Yang kedua, Pak. Yang kedua ini ya? Iya. Informasi apa yang Mbak dapat dibanding... Dari yang tampilan kedua ini dibanding yang pertama. Apa sih? Informasi apa yang membedakan? Membedakannya kalau yang pertama itu saya kalau dilihat kurang efektif aja sih, Pak. Udah efektif sama yang kedua. Yang pertama terlalu banyak warna-warna gitu sih, Pak. Kalau ini kan cuma dua warna aja, Pak. Langsung bisa bicara. Oh iya, yang online itu yang ini. Yang ketepnya itu yang ini gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Yang kira-kira hal lain yang bisa lebih diperoleh dibanding yang terkama dengan gambar yang kedua ini? Lebih mudah karena dikelompokkan, Pak. Lebih mudah akan dikelompokkan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Iya, oke. Makasih ya, Mbak. Iya, Pak. Ada Rifpa. Rifpa Anesya. Ada Mbak Rifpa. Mbak ini ya? Iya, ada. Oke. Kalau kata Mbak Rifpa Anesya, ada kesimpulannya, Pak. Ini maksudnya apa, Mbak? Kalau yang tadi kayaknya enggak ada kalimat kesimpulannya. Kalau ini tadi ada tuh. Kayak saat tatap muka, mahasiswa lebih merti dan sangat merti akan materi perkuliahan. Oh gitu ya. Jadi ada kesimpulan yang disajikan di sini ya. Ada informasi yang ini ya, saat tatap muka gitu ya. Iya, gitu ya. Oke. Makasih ya, Mbak Rifka ya. Jadi ini ya, teman-teman ya. Untuk yang di kedua ini, kayaknya semuanya setuju ya. Kalau yang kedua ini lebih enak dilihat dibanding yang pertama tadi. Kenapa? Dia lebih simple katanya. Pemilihan warnanya lebih sedikit. Terus ada informasi atau kesimpulan yang disajikan. Sehingga lebih pada saat kita melihat dan membacanya, itu informasi yang ingin disampaikan itu lebih mudah diperoleh atau diketahui. Karena ada sampaikan informasi yang... Oke, maaf nih agak sini. Jadi ini ya, sampai-sampai di sini ya teman-teman ya. Saya ingin saya tunjukin bahwa... Kadang-kadang tidak salah gitu. Yang seperti ini ya. Saya lihat. Nah, ini ya. Tidak salah menyajikan data seperti ini. Tidak salah menyajikan data. Karena ya... Ini sudah... Dibilang salah nggak juga? Udah tepat. Gini loh secara menyajikan data. Menggunakan grafik... Diagram... Grafik lingkaran. Kita bisa melihat perbandingan. Perbandingan antara komponen-komponen di dalam secara keseluruhan. Kalau di bidang salah, tidak. Ini sudah tepat. Cuman, bagaimana cara mengemasnya agar dia lebih menarik, itu yang kadang hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan. Nah, di dunia kerja sendiri, hal-hal yang seperti ini itu sangat berpengaruh loh teman-teman. Pada saat kalian nanti... Mungkin mulai terjun ke dunia kerja, dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa bagaimana menarik, menarik bagaimana bisa menarik minat konsumen kalian, bagaimana bisa menarik minat klien kalian, untuk dat... Atau terhadap hasil penelitian yang kalian sudah peroleh dan ingin kalian sampaikan. Itu bagaimana caranya agar itu menarik, agar itu bisa sampai kepada konsumen kalian atau klien kalian, itu juga sangat perlu diperhatikan. Mungkin ada contoh yang lain ya, siapa saya lihat lagi ya. Nah, ini satu lagi nih. Jadi, di sini imbas tentang banyaknya perempuan menikah per seribu orang penduduk menurut tingkat pendidikan. Ada lagi nih. Ada lagi datanya seperti ini. Jadi, untuk melihat apa, data ini menyajikan banyaknya perempuan menikah per seribu orang penduduk menurut tingkat pendidikan, dan dia per tahun, teman-teman. Ada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi, ini banyaknya gitu ya. Nah, menurut kalian lagi, minta tolong lagi ya, teman-teman ya. Silakan tolong tulis di chat informasi apa yang bisa kalian peroleh dari data yang seperti ini. Sekali lagi ya, minta tolong ya, teman-teman. Tolong tuliskan di kolom chat kira-kira informasi apa yang bisa kalian peroleh dari data yang disajikan seperti ini. Jadi, ini data mengenai banyaknya perempuan yang menikah per seribu orang penduduk menurut tingkat pendidikan. Di mana ini tingkat pendidikannya dari Tidaktaman SD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. Lalu, dilihat dari tahun, dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kira-kira nih, informasi apa nih yang bisa kalian peroleh atau dapatkan dari tampilan penyajian data seperti ini. Silakan, teman-teman. Masih ada yang bergabung nih sama saya. Oke, ada nih. Ada kecenderungan penurunan menikah tiap tahun. Mas Guru ya. Mana tadi Guru? Oh ada tadi ya? Eh, tadi sudah ya saya tanya ya. Mas Guru ya. Kalau Mas Guru mengatakan dari tampilan ini bisa melihat ada kecenderungan penurunan perempuan menikah tiap tahun. Lalu, dari Dewi Anissa Putri, Mbak Dewi. Banyaknya perempuan yang menikah dengan tingkat pendidikan SMP paling sedikit. Oke. Yang lain? Yang lain nggak ada? Tapi saya tanya aja nih. Mbak Hanifah? Ada Mbak Hanifah Nurul Aini? Oh ini, tingkat pernikahan ya? Halo Mbak Anifah? Oh iya, saya Pak. Oke, kata Mbak Anifah yang tadi, tingkat pernikahan perempuan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya di berbagai tingkat pendidikan. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ada hal lain yang yang ketahui atau peroleh dari penyajian data seperti ini? Selain tingkat pernikahan, di sini saya juga melihat kalau persentase perempuan Indonesia rata-rata lulusan perguruan tinggi. Begitu ya, lulusan perguruan tinggi. Oke ya. Tapi ini bukan Indonesia loh, Mbak. Ini cuma contoh aja loh. Jangan. Iya, Pak. Oke deh ya. Makasih ya, Mbak ya. Iya, Pak. Lalu ada lagi nih. Setiap tahun terdapat penurunan pernikahan kecuali yang tingkat SMP. Itu dari Mbak Farida Nur katanya seperti itu. Oh iya, dari bentuk ininya ya. Batangnya ya. Tidak terjadi penurunan. Mbak Gladisa Sakina. Tahun 2016 tingkat menikah pada perempuan perguruan tinggi lebih banyak. Oke. Saya tanya lagi deh. Ntar, sorry. Mas Himawan ada? Mas Himawan Padul Rahman? Hadir, Pak. Oke, Mas Himawan ketemu lagi ya. Gimana kalau menurut Mas Himawan? Kalau lihat ini. Apa sih, Pak? Tahun 2016, wanita yang menikah di jinjang perguruan tinggi itu cukup banyak, 65 orang ya, Pak. Oke. Apa lagi? Sudah. Itu aja ya? Iya. Oke, itu. Jadi ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau menampilkan seperti ini, mungkin yang kita bisa lihat ya, bahwa, oh ini ada perkawinannya yang menikah menurun, setiap tahunnya menurun, dan lain sebagainya. Ntar, saya lihat ini ya. Kok dia nggak next ya? Nah, padahal sebenarnya ada poin yang ingin, yang pengen ditonjolkan. Nah, gitu ya. Ada poin yang ingin ditonjolkan dari data yang disajikan sebelumnya tadi. Yang ini ya. Nah, poin yang ditonjolkan itu bahwa di perguruan tinggi, di sini, di perguruan tinggi, itu tingkat perempuan yang menikah, itu setiap tahunnya menurun. Padahal, itu kan yang kalau bisa dilihat ya, setiap tahunnya itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi, namun, setiap tahunnya itu, mohon maaf, bahasanya saya ulang ya. Jadi setiap tahunnya, untuk tingkat, banyaknya perempuan yang menikah, untuk tingkat perguruan tinggi, itu yang paling besar, atau yang paling tinggi. Tetapi, setiap tahunnya dia menurun ya. Menurunnya itu cukup drastis ya. Cukup drastis. Nah, informasi ini yang sebenarnya ingin ditonjolkan dari data yang disajikan ini. Tetapi, melalui tampilan yang seperti ini, itu tidak tersampaikan. pesan atau informasi yang ingin disampaikan tadi, itu tidak bisa tergambarkan melalui penyajian data yang seperti ini. Tetapi, pada saat saya sajikan seperti ini, kalau menurut teman-teman sekalian, apakah informasi yang ingin saya sampaikan tadi, itu bisa tersampaikan? Bahwa, untuk perempuan yang menikah, yang perguruan tinggi, itu memang tinggi, angkanya. Tetapi, setiap tahunnya, itu turunnya itu cukup drastis. Cukup menurun. Jadi, informasi yang ingin disampaikan itu, bahwa, banyaknya perempuan yang menikah, untuk tingkat pendidikan yang perguruan tinggi, walaupun dia persentasenya paling tinggi dibanding yang lain, namun tingkat penurunannya, itu jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, informasi yang seperti ini, itu yang sebenarnya ingin disampaikan melalui gambar grafik. Tetapi, tidak tersampaikan ya, teman-teman ya. Tetapi, pada saat disajikan seperti ini, informasi itu akan lebih mudah tersampaikan oleh pembaca. Sepakat ya. Sepakat ya, teman-teman ya. Bahwa yang gambar yang ini, informasi yang ingin saya sampaikan tadi, melalui gambar yang kedua, itu akan lebih mudah tersampaikan, dibandingkan pada saat saya menggunakan grafik yang pertama. Seperti ini. Nah, ada lagi ke depannya, bahwa teman-teman ya, jadi selain yang perlu diperhatikan, bagaimana kita bisa cara menarasikan penyajian data kita, agar lebih bisa tersampaikan informasinya dengan lebih baik, agar bisa tersampaikan, terjelaskan dengan lebih tepat, ada kalanya juga kita harus menyajikan data itu agar lebih enak dilihat secara visual, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, muncullah yang namanya seperti ini ya, ada yang namanya infografis, teman-teman. Infografis ini dimunculkan, itu untuk agar penyajian data yang kita sampaikan itu bisa lebih menarik lagi. Jadi, selain pesannya tadi bisa tersampaikan, secara visual, itu juga bisa lebih enak terlihat. Seperti ini ya, teman-teman. Ini salah satu contoh, dari bentuk infografis, agar dia lebih menarik. Nah, seperti ini juga. Jadi, tujuannya dari infografis itu adalah agar selain kita bisa menyajikan data itu memiliki narasi yang tepat, tetapi juga harus bagaimana kita bisa menvisualisasikannya juga dengan lebih baik. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa mengetahui cara penyajian data itu baik, tetapi namun mampu mengemas penyajian data untuk menjadi lebih menarik, itu lebih dibutuhkan dalam dunia kerja. Baik itu dalam dunia kerja, nanti pada saat kalian menghadapi klien, ataupun menghadapi konsumen, ataupun nanti pada saat kalian menyusun yang namanya skripsi, atau tugas akhir, dan lain sebagainya. Perhatikan tentang kemampuan mengemas data tadi, seperti yang saya sampaikan. Yang apa yang saya sampaikan itu hanya beberapa contoh saja, ya, teman-teman. Dan untuk di dunia kerja seperti sekarang ini, khususnya kami ya, khususnya kami di BPS, itu sangat-sangat penting, kami dituntut bagaimana bisa untuk menyajikan data itu agar lebih menarik, agar mampu tersampaikan dengan baik bagaimana mengemas data itu dengan baik. Maka kadang untuk para lulusan yang baru masuk, itu salah satu yang paling sering kita tanya itu, kamu bisanya apa? Oh, saya bisa ngolah ini, Pak. Saya bisa gini, gini, gini. Oke, terus, kamu bisa menyajikannya data dengan baik, enggak? Kamu bisa mampu membuat infografis dengan baik, enggak? Kalau dia bilang, aduh, saya kurang ini, Pak. Itu menjadi poin, apa ya, poin yang, kalau dia bisa, itu akan menjadi poin lebih bagi dia untuk kita rekrut atau kita taruh di posisi yang lebih baik. Biasanya gitu, biasanya orang-orang yang punya kemampuan pengemasan data yang lebih baik, itu kita lebih manfaatkan, misalnya kita taruh di provinsi, sedangkan kalau yang kurang mampu, ya mungkin kita coba biar dia belajar dulu di kabupaten, dan itu ternyata cukup menentukan bagaimana prestasi atau posisi dia pada saat di dunia kerja. Begitu juga nanti dengan kalian, pada saat kalian baik itu mungkin bekerja di perusahaan, dan lain sebagainya, pada saat kalian berada di dalam posisi untuk analisis data, bagaimana kalau kalian mampu mengemas dan menyajikan data dengan baik, itu akan menjadi poin lebih kalian pada saat di dunia kerja. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Atau cukup dimengerti? Atau ada yang bingung yang ingin ditanyakan? Bagaimana, teman-teman? Cukup? Karena kayaknya materi saya ada di chat, ya. Cukup dimengerti, Pak? Cukup? Oke. Soalnya kalau saya di materi saya sudah sampai di sini, ya, teman-teman. Mungkin saya enggak... Nanti mungkin akan lebih... Nah, ini mungkin salah satu juga referensi bisa bagi kalian, teman-teman. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, bagaimana cara tadi ya menarasikan penyajian data dengan baik, itu bisa salah satunya membaca buku ini, ya, Storytelling with Data, Terbitan yang Cole ini. Mampu membantu kita dalam bagaimana sih mengemas data itu dengan baik, apa-apa saja yang harus diperhatikan, kira-kira tantangnya seperti apa, caranya bagaimana. Ini salah satu buku yang bisa dipelajari. Bisa kalian baca. Cari aja di internet, banyak kok gratis, ya. Oke, mungkin kalau dari saya materi mungkin sampai di sini, ya. Karena juga mungkin ke depan, di minggu depan yang mungkin agak banyak nanti mungkin saya tekankan. Kalau di sini saya mungkin sekedar untuk penyajian datanya, nah minggu depan di pertemuan terakhir, mungkin saya akan bahas lebih jauh, masalah bagaimana untuk analisa-analisa deskriptif seperti ukuran pengusatan, ukuran penyebaran, gitu kan. Terus bagaimana untuk ukuran-ukuran yang lainnya, gitu. Untuk yang statistik. Mungkin akan waktunya lebih banyak di sana, ya. Mungkin untuk yang ini kan saya sebenarnya harus sampai jam 12, ya. Cuman mungkin kalau ada yang mau ditanyain, enggak? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Mumpung waktu kita masih panjang. Kalau enggak, mungkin saya serahkan dulu ke Bu... Kita tadi, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yosef. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin berkait materi penyajian data? Mungkin siang kameranya makin mati, ya. Hari Minggu, ya. Iya, hari Minggu. Ini yang bukanya cuma yang slide satu. Terima kasih, ya, teman-teman yang masih buka kamera. Sampai jam segini ada beberapa. Ini saya apresiasi. Teman-teman yang lain, gimana? Yang mau ditanyakan, memang, ya, sekali lagi mungkin saya juga memohon maaf juga sih, memang jadi hari Minggu, gitu. Jadi memang, ya, wajar lah kalau belajar di waktu weekend itu agak cukup, mungkin agak cukup merepotkan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, kita di hari Jumat, ya. Jumat, nanti akan, mungkin yang kalau seandainya ini tidak ada pertanyaan, mungkin kalau kita akhiri, nanti kekurangan waktunya akan saya cukupkan di minggu depan. Nanti materinya mungkin akan saya padatkan di minggu depan, sehingga waktu, karena kayaknya minggu depan itu cukup lumayan, ya. Materinya saya lihat agak sedikit lebih, ya, kan setiap, setiap pertemuan kayaknya semakin lebih berat, lebih berat, lebih berat, ya. Betul. Karena mungkin waktunya akan lebih banyak minggu depan, mungkin waktu diskusinya juga akan lebih enak dengan, dan saya juga bisa menjelaskan juga bisa lebih enak, ya. Oke, mungkin dari saya itu, Bu. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya keserahkan kembali ke Ibu Gita. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan, ya. Boleh, ya, tadi ya, di bilang waktunya. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Khusus hari minggu. Nggak apa-apa, nanti berarti mungkin di minggu depan ya, mungkin kita akan kondisikan lebih karena materinya lebih padat. Oke, baik sebelum dihitung itu, mungkin... Mbak Gita, ya, ya, ini. Mau foto dulu. Kita laporan terakhir ya, teman-teman. Yuk, dibuka kameranya. Mudah-mudahan sudah pada mandi, jadi salah-salah. Oke, saya akan satu-satu ya. Jadi, ditahan dulu, dibuka kameranya, sebenarnya ada 10 slide lagi banyak. Juga, lumayan. Ya, jadi mulai dibukakan dulu, teman-teman. Silakan. Jadi, mau buka kamera yang nggak bisa karena sinyal atau berbagai alasan, ya, nggak apa-apa. Kalau yang bisa, silakan dibuka. Kameranya. Oke, saya beri waktu satu menit ya buat nunggu buka dulu. Ini soalnya masih dibuka semua nih. Yuk. Nah, mulai kelihatan muka-mukanya. Sip. Oke, yuk, teman-teman. Oke, sip. Saya sambil mulai ya, sudah satu menit saya akan ambil fotonya per slide. Ini ada 10, jadi tolong kita tahan dulu ya, teman-teman. Oke, slide pertama. Oke, selanjutnya. Slide kedua. Sip. Oke, slide ketiga. Oke, slide keempat. Oke, slide kelima. Oke. Oke, slide ke-6. Tahan, 4 slide lagi ya. Oke, slide ke-7. Sudah mulai hitam. Oke, slide ke-8. Slide ke-9. Oke, dan slide terakhir. Ya, siap. Sudah semua di foto, teman-teman. Terima kasih banyak untuk materi hari ini, Pak Yosef. Sama-sama dulu ya. Teman-teman semuanya nanti. Berarti kita bertemu di pertemuan terakhir minggu depan ya. Kembali ke hari Jumat. Berarti. Nanti akan. Oke, baik. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak sudah mau hadir hari ini. Karara, ada pengumuman? Mau tidak? Oh, enggak. Silahkan. Oke. Kalau begitu, mari kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya, teman-teman. Apa yang kalian lakukan hari ini itu akan berdampak besar nantinya gitu. Walaupun kecil seperti ini, tidak apa-apa. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Yosef. Selamat siang, Bu. Makasih ya, teman-teman ya. Makasih, Pak. Semoga all Ian.